Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pendamping makan siang hari ini saya mau bikin pie batat potato pie kentang brokoli dan jamur itu untuk isi ini saya bikin dulu untuk isian karena setelah itu kita harus diamkan satu jam di kulkas untuk isiannya terigu satu segit satu setengah gelas tepung terigu 150 gram mentega suhu ruang setengah sendok teh garam satu butir kuning telur ini saya ratakan dulu sampai bergulir-gulir baru kita masukkan kuning telur setelah itu kita tambahkan air es 4 sampai 6 sendok makan air es selamat menikmati setelah rata kita tambahkan satu butir kuning telur jangan di kalau sudah diberi air air es jangan terlalu di diaduk adonannya maksudnya tidak perlu harus sampai kalis jadi biar tercampur rata saja karena kalau terlalu lama kita adonin nanti bisa bikin bantat dan keras adonan pie tambahkan air es 4 sampai 6 sendok makan 1 1 2 2 3 4 3 3 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 14 15 15 15 15 15 16 juga pakai yang bongkar pasang ini setelah dikeluarkan dari oven pinggirnya sudah kelihatan kuning cukup sekarang kita buat isiannya tiga seperempat kokan krim tiga butir telur untuk isian tergantung dari besar bikinnya loyang yang kita bikin bisa ditambahkan bawang putih bubuk kalau ada kalau tidak ada bijaknya juga disepit garam kita kira-kira saja untuk garam karena kegu juga sudah bergaram merica bubuk terima kasih keju mozzarella dan keju sedar ini untuk sausnya untuk bahan isian bawang gomba yang telah diposeng setengah keju yang dipercaya selamat menikmati Terima kasih.